Mantan anggota X-Karoke Nagoya Nyambi Jualan PCC Mantan Pramuria X-Karoke Nagoya Rovita Deborah Ratu alias Jill terdakwa pengedar obat parasitamol kafein dan korisoprodol atau PCC jenis Somadril Kompas Tium jalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di pengadilan Kriambun pada Rabu 17 Januari Sidang dipimpin Lukika Lalo sebagai hakim ketua didampingi Hirisetyo Budi dan Filipang Lila menghadirkan tiga saksi yang merupakan rekan terdakwa yang juga berprofesi sebagai pramuria di karaoke Nikita X Nagoya yakni Vina, Mamicitra, dan Julia Di hadapan persidangan ketinggalan mengakui jika terdakwa yang nyambi jualan pekayaan ditarwakan obat Somadril Kompas Tium sejarah demdiam kepada para saksi Somadril dijual terdakwa untuk satu strip seharga Rp100.000 berisi 10 butir Saksi Vina mengakui membeli obat tersebut dari terdakwa sebanyak 4 kali untuk dipakai menghilangkan sakit digi Vina juga mengakui tidak mengetahui kalau Somadril yang dijual terdakwa merupakan obat jenis BCC dan telah ditarik dari peredaran karena tidak memiliki izin edar Somadril yang dikonsumsi kata Vina selain membuat pusing juga bisa menambah stamina dalam bekerja karena tidak membuat kantuk bahkan kondisi tubuhnya selalu fit Sementara itu Julia juga mengakui membeli obat dari terdakwa Deborah sebanyak 5 kali tujuan membeli obat tersebut untuk menghilangkan rasa stres yang dialaminya sama halnya dengan Julia Mami Citra juga mengakui efek Somadril untuk meningkatkan stamina saat bekerja Profita Deborah Ratu alias Jill ditangkap aparat kepolisian di narkoba Polres Pulau Ambon pada 20 September 2017 di Lorong Sago kecamatan Siremau kota Ambon saat diperiksa di narkoba Polres Pulau Ambon terdakwa mengakui mendapatkan obat PCC tersebut dari seorang kenalannya bernama Sony yang bernama Sili di Makassar obat yang dibeli dari Sony seharga 600 ribu per box berisi 10 strip kemudian dijual dengan harga 100 ribu untuk satu strip Deborah mengakui transaksi jual-beli PCC dengan Sony dilakukan sejak Juli 2017 sebelum ditangkap 20 September 2017 waktu tersebut dikirim melalui jasa pengiriman titipan kilat atau tiki atas perbuatan tersebut jasa penuntut umum Liliana Helo Temendakwarufina Deborah alias Jill melanggar pasal 196 nomor 36 tahun 2009 tersebut setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mengunduhi standar dan atau persyaratan keamanan kasihan atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara denda paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah